Intro Shalom papa mama dan adik-adik Sebelum kita memulai ibadah perhatikan panduan berikut ini ya Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan Selama mengikuti ibadah adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus Selamat beribadah Selamat beribadah Selamat beribadah Terima kasih. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Bagi kamu juga. Kita akan membaca Masyur 86 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang, sujuk menyemani hadapanmu ya Tuhan dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah padaku jalanmu ya Tuhan supaya aku hidup menuntut kebenamu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Aku rendah bersyukur kepada mulia Tuhan, Allahmu dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia lu besar atas aku dan engkau telah mengepaskan jawabku dari dunia orang mati yang paling baru. Amin. Kita akan mendengarkan perintah masyik dari Patius 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap apalutimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihilah sesama kemanusia seperti dirimu sendiri. Padahal hukum inilah terkait di seluruh hukum Taurat dan kitab karami. Adalah kondokasi di dalam Yesus Kristus. Dalam segundangannya, tentu sadar atau tidak sadar, kita selalu melakukan pelanggaran atau melakukan hafal yang tidak baik di mana Tuhan. Oleh itu, mari kita datang kepada Tuhan menghampungi mulut sekitar. Tuhan dalam kehidupan kami, kami sering menjadiki hati orang tua, saudara, teman kami, terlebih kepada Tuhan. Baik melalui itu kata kami, perbuatan dan pikiran kami. Ya Tuhan, amin kami. Adalah kekasih Tuhan, kita telah datang kepada Tuhan, mengakui akan kesalahan kita jadikan Tuhan. Dan hal itu sangat baik kepada kita. Dia selalu mau mengakui kita. Kita datang kepadanya dengan kurus ikhlas, melalui pelanggaran kepada Tuhan. Oleh itu, mari kita mendengarkan berita-Mu. Kepada kita yang umum, dalam penyesalan, berita-Mu berani yang akan berpahli, segala bangsa yang menjadikan akan datang sulit menyimpannya depan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan dengan mahu. Masmur 86 ayat 6. Kembali kita memuji Tuhan dari Gidung Jumat 381 ayat 1 dan ayat 12. selamat menikmati. 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 Firman Tuhan kepada kain Mengapa hatimu panas dan mukamu murah Apakah mukamu tidak akan berserik jika engkau berbuat baik Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Dosa sudah mengidim di depan pintu Ia sangat menggoda engkau Tetapi engkau harus berkuasa atasnya Kata kain kepada khabar keduduknya Mari kita menikup padang Ketika mereka ada di padang Tiba-tiba kain memukul kain Adiknya itu lalu membunuh dia Firman Tuhan kepada kain Dimana kain adikmu itu Jawabnya aku tidak tahu Apakah aku menjaga adikmu Firmannya apa yang kain membuat ini Dara adikmu itu berteriak kepada aku dari tanah Maka sekarang tertutuplah engkau Terbuang jauh dari tanah yang Mengangatkan mulutnya Untuk menerima darah adikmu itu Dari tanganmu Apabila engkau mengusahkan tanah itu Maka tanah itu tidak akan memberikan hasil Sebelumnya lagi kepadamu Engkau menjadi seorang pelarian Dan pengembara di bumi Kata kain kepada Tuhan Hukuman itu Hukumanku itu lebih besar Daripada yang dapat ketanggung Engkau mengalah aku sekarang dari tanah ini Dan aku akan bersembunyi Daripada bangun Seorang pelarian Dan pengembara di bumi Maka barang siapa akan bertemu aku Bertemu dengan aku Tentulah aku Tentulah akan menemukan aku Firman Tuhan kepadanya Sekali-kali tidak Barang siapa yang mempunuh kain Akan dibalaskan kepadanya Tujuh kali lipat Kemudian Tuhan menangu tanda pada kain Supaya dia jangan dipunuh oleh Barang siapapun yang bertemu dengan dia Lalu kain pergi Dari hadapan Tuhan Dan dia menetap di tanah no Di sebelah timur Eden Kain bersungguh dengan istrinya Dan mengandunglah Perempuan itu Lalu lahirlah Enok Kemudian kain menyerinkan Sebuah kota Dan dinamainya kota itu Enok Menurut nama anaknya Bagi Enok Lahirlah Irak Dan Irak ini memperanakan Mekuyael Dan Mekuyael memperanakan Methusail Dan Methusail memperanakan Lamek Lamek mengambil istri dua orang Yang satu namanya Ada Yang lain Zila Ada itu Melahirkan Iyabal Dialah yang menjadi Bapak orang yang diam Dalam kemah Dan memelihara ternak Nama adiknya Iyabal Dialah yang Menjadi bapak semua orang Yang memainkan kecapi dan suri Zila juga melahirkan anak Yakni Tubal Kain Bapak semua orang Tembaga dan Tutang besi Adiknya perempuan Tubang Dialah Amat Berkatalah Lamek Kepada Keputuan istrinya itu Ada dan Zila Dengarkanlah suara Hai istri-istri Lamek Pasanglah Teringamu kepada perkataanku ini Aku telah membunuh seorang laki-laki Karena ia membunuhi aku Membunuh seorang muda Karena ia membunuhi aku Sampai muka Sebab Jika kain Harus dibalaskan Tujuh kali lipat Maka Lamek Tujuh puluh Kali lipat Ada Ada Kesentuh Pula dengan istrinya Lalu perempuan itu Melahirkan seorang Anak laki-laki Dan menamainya Zed Sebab Katanya Allah Terlalu Menurnakan kepadaku Anak yang Diam Anak yang lain Sebagai ganti Habel Sebab Kain Terlalu Membunuhnya Lahirlah seorang Anak laki-laki Bagi Z Juga Dan bagi Dan anak itu Dinamainya Enos Waktu itulah Orang mulai Memanggil Nama Tuhan Amin Shalom Hari-hari Keselam Tuhan Ya Kita bersyukur Hari ini Kita sudah Membaca Kirmat Tuhan Yang terambil Dari kejadian Pasal 4 Ayat 1 Sampai Ayat 26 Dan Kita mendengarkan Kirmat Tuhan Kita akan Belajar bersama Kirmat Tuhan Dari pembacaan Yang sudah kita Baca bersama Ya Adik-adik Keselamatan Tuhan Jika kita Tetap semangat Mengikuti Ibadah kita Dan Kita terus Tersyukur Tersyukur Atas Baca Tuhan Dengan hidup kita Adik-adik Keselamatan Tuhan Mengingat cerita kita Minggu lalu Dimana Adam dan Allah Pergi meninggal Dari Taman Eden Ya Artinya Kehidupan mereka Sudah tidak Sama lagi Dengan kehidupan Mereka Ketika mereka Mesti tinggal Dari Taman Eden Sudah berbeda Ya Sudah berbeda Tidak sama Ya Mereka harus Bekerja keras Mereka harus Berusaha Untuk mendapatkan Makanan Ya Adik-adik Keselamatan Tuhan Adam dan Hawa Hidup sebagai Pasangan suami istri Adam dan Hawa Hidup sebagai Pasangan suami istri Dan mereka Memiliki Seorang anak Laki-laki Ya Anak laki-laki Yang diberi nama Kaya Hawa istri Adam Merasa Bersyukur Ya Bersyukur Dan Merasakan Bahwa itu Semua Karena Perkolongan Tuhan Ya Kemudian Hawa Kembali Melanjarkan Seorang anak Laki-laki Yang diberi nama Habel Adik-adik Keselamatan Tuhan Melalui Perkolongan itu Ya Anak-anak Adam dan Hawa Senantiasa Bertumbuh Dan Besar Ya Kain dan Habel Terus Bertumbuh Dan Dan Mereka Dihakini Semuanya itu adalah Pertolongan Tuhan Kain Bekerja Sebagai Petani Ya Kemudian Habel Bekerja Sebagai Peternak Adik-adik Keselamatan Tuhan Habel Kain dan Habel Hidup Dalam Lindungan Tuhan Dan Tuhan Memberkati Apa yang Mereka Kerjakan Adik-adik Keselamatan Tuhan Mereka Merasakan Suka-cita Dari Pekerjaan Yang mereka Terima Dari Tuhan Balanya itu Mereka Memberikan Persembahan Mereka Kepada Tuhan Di hadapan Tuhan Mereka Memberikan Persembahan Mereka Kain Mempersembahkan Sebagian Dari Hasil Pertanian Yang Dia Miliki Sedangkan Habel Itu Mempersembahkan Hasil Ternaknya Yaitu Lemak Lemak Dari Lembu Anak Suruh Membanyak Nah Jika dikasih Dalam Tuhan Apakah Persembahan Yang Diberikan Oleh Kain Habel Diterima Oleh Tuhan Ya Jika dikasih Dalam Tuhan Persembahan Yang Diberikan Hanya Persembahan Habel Yang Diterima Oleh Tuhan Persembahan Kain Tidak Diterima Oleh Tuhan Hal Itu Membuat Habel Kain Sangat Marah Ya Membuat Kain Sangat Marah Sehingga Mukanya Murah Ya Tetapi Tuhan Mengetahui Isi hati Kain Bahwa Ia Marah Ya Ia Murah Lalu Lalu Apa Yang Dikatakan Kain Tuhan Tuhan Berfirman Jika Engkau Berbuat Baik Pasti Engkau Tersenyum Tetapi Jika Engkau Berbuat Jahat Maka Dosa Menunggu Engkau Untuk Masuk Kedalam Hakim Tuhan Mengingatkan Mengingatkan Kain Bahwa Dosa Itu Sangat Memudah Tetapi Ia Harus Berpuasa Atas Dosa Itu Ya Perti-Perti Mengetahui Tuhan Peringatan Yang Disampaikan Tuhan Kepada Kain Untuk Selalu Terseba Cita Jangan Memeraskan Hati Tidak Warah Itu Tidak Diindahkan Oleh Kain Kain Tidak Mendengar Apa Yang Dikatakan Oleh Tuhan Peringatan Yang Diberikan Oleh Tuhan Nah Suatu Kain Mengajak Adiknya Habel Untuk Pergi Kepada Ya Setibanya Mereka Di Padang Ya Tiba-tiba Kain Mengambil Memukul Dan Membunuh Adiknya Habel Lalu Kata Tuhan Kenapa Engkau Dimana Adik Habel Kain Dimana Adik Habel Ya Terus Lalu Kata Kata Kain Aku Tidak Tahu Aku Bukan Menjaga Adikku Lalu Tuhan Berfirman Mengapa Engkau Melakukan Hal Yang Mengerikan Itu Lalu Tuhan Mengutuk Dan Menghukum Kain Tuhan Mengutuk Kain Ya Dia Mengusir Dari Tempat Habel Meninggal Tanah Habel Meninggal Dan Juga Tidak Memberikan Hasil Pertanian Yang Banyak Seperti Waktu Dulu Ya Dan Juga Habel Kain Maksudnya Kain Ya Dikutuk Menjadi Pelarian Dan Mengembaran Lalu Kain Merasa Hukumannya Terlalu Merah Baginya Ya Dia Menatakan Kepada Tuhan Tuhan Aku Tidak Tuhan Aku Tidak Tahu Apa Yang Harus Aku Takut Kalau Harus Jauh Dari Tuhan Dan Aku Takut Kalau Harus Menjadi Penumbaran Dan Takut Dibunggu Orang Lalu Aku Kata Tuhan Aku Berjanji Akan Melindungi Engkau Dan Tuhan Berfirman Siapa Yang Mengenuh Engkau Akan Dibalaskan Tujuh Kali Lipat Dua Banyak Sekali Akan Dibalaskan Semuanya 7 Kali Lipat Nah Dikati Yang Kasih Tuhan Sebagai Bentuk Jaminan Tuhan Bahwa Tuhan Akan Menjaga Kain Tuhan Memberikan Tanda Sebagai Jaminan Kepada Kain Agar Kain Tidak Dibungu Oleh Siapapun Dan Kain Pergi Dari Pada Tuhan Dan Ia Menetap Di Tangan Not Di Sebelah Timur Eden Di Sana Kain Keluarga Dan Mempunyai Keturunan Dan Ia Beranak Cucu Beranak Cucu Seperti Yang Kita Baca Bersama Tadi Ada Yabal Ada Yubal Dan Tubal Kain Manusia Semakin Banyak Adik 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 Tuhan Manusia Semakin Banyak Adam Melahirkan Anak Kukil Api Dan Keku Dan Keturunan Keturunan Dan Keturunan Yang Bertambah Banyak Nah Adik 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 Yang Dilakukan Oleh Kain Ketika Ia Menerima Bahwa Ia Tidak Lagi Persubahan Yang Diberikan Tidak Diindahan Oleh Tuhan Apa Yang Terjadi Dia Marah Ya Saya Adik 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 Di rumah Juga Pernah Mengalami Yang Namanya Marah Marah Kepada Orang Tua Marah Kepada Saudara Marah Kepada Kakak Marah Kepada Adik Marah Kepada Om Dan Tante Bahwa Marah Kepada Teman Teman Mungkin Marah Kepada Tuhan Ya Ya Kepada Tuhan Dalam Pembacaan Kita Tuhan Mengingatkan Kita Untuk Selalu Masukacita Ya Untuk Selalu Masukacita Dan Menjauhi Yang Namanya Marah Ya Kita Tidak Karena Tuhan Sudah Kepada Jika Engkau Membuat Baik Ya Pasti Engkau Tersenyum Ya Kita Bisa Bedakan Mana Orang Yang Tersenyum Mana Orang Yang Marah Ya Kalau Senyum Pasti Muka Nih Ya Kalau Marah Muka Nih Pasti Hmm Ya Oke Dikasih Dalam Tuhan Semua Perbuatan Perbuatan Kita Dalam Dunia Ini Tuhan Mengetahui Ya Mungkin Kita Merasa Perbuatan Kita Tidak Diketahui Oleh Orang Tua Oleh Saudara-saudara Kita Tetapi Semua Perbuatan Kita Terang Beneran Di Mata Tuhan Oleh Anggitu Sebaiknya Kita Melakukan Perbuatan Kita Di hadapan Tuhan Dengan Baik Ya Kita Menghargai Saudara-saudara Kita Ya Kita Tidak Membenci Saudara-saudara Kita Bahkan Perbuatan-perbuatan Kita Di hadapan Tuhan Tentu Ada Ganjaranya Kalau Tidak Sesuai Dan Setelah Dengan Tuhan Oleh Karena Itu Lakukanlah Apa yang Berhendaki Kain Dihukum Oleh Tuhan Dan Tuhan Tetap Melindungi Ingat Kasih Tuhan Lebih besar Daripada Hukumannya Maka Dari Itu Kelas Besar Dan Kelas Semaja Lakukanlah Kuman Tuhan Dan Hidupamu Dan Apa yang Menjadi Perbuatan-perbuatan Menjalani Kehidupan Ini Senantiasa Sesuai Dengan Tuhan 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 Kita bersyukur Bahwa Kita Sudah Boleh Menengarkan Cerita Pada Mari Hari 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 Mari Mari Kita Menemukan Cerita Yang Tuhan Terima Tuhan 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 Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Tuhan. Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. 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 kami memulihkan keadaan masa kami dari virus COVID-19 Tuhan, biarlah virus ini cepat berlalu dan kami dapat menyikmati hidup kami sesuai dengan Tuhan. Berkati pemimpin kami, baik pemimpin majelis kereja, para majelis penatua dan jakek, berkati pemimpin kami, berkati pemimpin kami, terima kasih Tuhan, ini doa berkati pemimpin kami dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Mari kita berdiri dan kita berhenti dengan penghujung hidup kami. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban engkau sendiri saja, Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menunggu kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Masmurda 86 ayat 10 sampai ayat yang diselesaikan. Dan apakah selamat Tuhan, sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari MKB 126 ayat 1, Tuhan memanggilmu hari dengarmu. Lama-Mu ya Tuhan, timpuk ngamur dia dengarmu. Ada tahun lalu, apa yang yang direngkan, impairi tanganmu. Tandangan kau berjalan, hormat semuanya Mulia terseja, Yesus Tuhan ku Tidak tak nyari kekakian Tandangan kau yang terlalu di wilayah Walau ku tak bersaikan Tandangku Tiang terbaik kepanaku Tandangku Ya, adik-adik yang sederhana Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan Lakukanlah apa yang Tuhan beritakan bagi kita Dan senantiasa selalu bersuka kita Kita terima berkat Tuhan Kiranya Allah menghasilkan kita dan memberkati kita Kiranya dia menyelari kita dengan wajahnya Amin Untuk menutupi yang tadi barat kita pada hari ini Mari kita kembali ke pengunjungan Dari kini cuma 370 ayatnya yang pertama Mau berjalan dengan jumlah selamat Terima kasih 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 Terima kasih.